Abang tukang baso, mari-mari sini, aku mau beli Masih ingat lagi ini Ciri khas tertentu bagi setiap orang yang berdagang atau bagi pedagang Ciri khas tertentu itu adalah bisa menggunakan alat-alat Atau bisa juga dengan melakukan panggilan terhadap nama yang dia dagangkan Umpamanya kita dagang kambing Nah biasanya terkenalnya dengan kata Tengkulak kambing Nah dan ada satu hal yang lebih penting lagi Yang akan mister akan sampaikan Jadi memang ciri khas daripada para pedagang itu Kadang-kadang melakukan sesuatu yang membuat mereka dikenal Contoh tukang sate, dorong malam-malam Dan ciri khasnya dagangnya malam itu sate Ya, itu bilang, didorong, digelobah Sate, sate, sate Nah jadi ada hal yang khusus bagi para pedagang Kalau si Omai juga sama Si Omai, si Omai Iya kan Datang perempuan dagang Ada apa? Mas, manggil saya Nggak, saya lagi dagang Tadi, bapak Tadi, mas manggil saya Si Omai, si Omai Nama saya Omai mas Itu adalah ciri khas daripada para pedagang Namun yang paling menurut akan sangat menarik adalah Ada ketika aku tinggal di rumah orang tua Di sana itu kan bahasanya Sunda Nah, jadi Aku pernah mendapatkan pertanyaan dari orang Sunda Seperti ini Namun Tukang baso Kedagang Kunaon Sok nakolan mangkok Nah Akan jawab Ya, supaya laku Ya, bilang, sama Ya, kan itu Memperkenalkan dia Tukang baso, sama Nah, jadi yang benar itu adalah Tukang baso Namun kedagang Nakolan mangkok Kutesi Ayah 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 Ya, karena kepikiran Atulah menakolan Mangkok Nakuun Cuma bisa ompong Tukang baso Bisa, wajah orang Sundanya Ampura Bacanda Berserahkan Sampai jumpa lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baso Berserahkan